Sementara itu, pebirsa ada modus baru yang dilakukan para pedofil jaringan internasional, yaitu mengincar anak jalanan di bawah umur. Hingga saat ini, tim kepolisian telah mengamankan lima orang pelaku, yang diantaranya adalah warga negara Jepang. Ironisnya, para pelaku pernah melakukan kencan terhadap korban yang masih di bawah umur di Wisma, Kedutaan Besar. Polres Metro Jakarta Selatan bersama Komisi Perlindungan Anak terus menyusuri kasus trafficking anak jalanan yang masih di bawah umur. Dalam perkembangannya, kepolisian telah mengamankan lima orang pelaku, diantaranya warga negara Jepang sebagai pelaku pedofil terhadap para korbannya. Sedangkan untuk korban bertambah lebih dari lima orang, namun yang baru membuat laporan hanya dua orang. Para pelaku ini berkomunikasi melalui media sosial Facebook dan mencari anak di bawah umur setelah menemukan target pelaku bertemu korban di kawasan Blok M dan kelima pelaku merupakan anak-anak yang berprofesi sebagai penjual tisu di kawasan Blok M. Bahkan penghubung korban dengan pelaku masih di bawah umur yang pernah menjadi korban pelaku juga. Untuk pelaku saat ini, kita sudah melakukan penangkapan empat orang tersangka. Semuanya ke WNA? Yang WNA-nya satu orang, orang Jepang, tiga orang orang Indonesia. Yang tiga itu perantara ya, Bu? Yang tiga perantara. Bu, untuk korban sendiri sudah ada penambahan jadi berapa? Jadi lima atau? Kalau korban sendiri yang sudah teridentifikasi di sini dua orang, namun untuk korban yang lain itu tidak memberikan keterangan karena dia sudah dewasa, sudah di atas 18 tahun, namun sebelumnya dia pernah menjadi korban sejak dia usia di bawah umur. Dalam pengawasan kami, anak-anak ini sudah pada tarap mau gitu ya, bukan artinya karena sudah lima kali. Terus kemudian, kalau tanggal 21 Desember kemarin, itu pelaku yang mengaku jadi pelaku itu ada dua orang. Kemudian, hari ini kita dapat data baru mengalami perkembangan ternyata yang menjadi, oh bukan pelaku, korban. Jadi yang mengaku jadi korban itu inisial J dan N, tapi hari ini kemudian sudah ada perkembangan. Menurut KPAI, ini merupakan modus baru diduga melibatkan jaringan internasional karena salah satu pelaku merupakan warga negara asing. Dalam kasus ini, kepolisian dan KPAI mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus pada korban dengan menjalani fungsi rehabilitasi korban secara tuntas fisik dan psikologi anak korban pedofil. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AY News memberitakan.